Intro Dalam rangka meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat Banyumas, Bupati Banyumas Ahmad Hussein mencanangkan gerakan Banyumas membaca di Balai Desa Karangklesem, Kecamatan Pekuncen. Prosesi pencanangan dilakukan Bupati bersama perwakilan siswa dari sekolah dasar di Desa Karangklesem. Dengan dicanangkannya Banyumas membaca, anak-anak Banyumas khususnya dan masyarakat gemar membaca. Karena dengan membaca akan meluaskan ilmu serta wawasan. Ini merupakan salah satu program 99 hari kerja Bupati, di mana salah satunya adalah meningkatkan pengetahuan dengan gemar membaca. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan mencerdaskan warga Banyumas. Kegiatan gerakan Banyumas membaca juga merupakan aksi nyata, tindak lanjut terhadap program kerja 99 Bupati dan Wakil Bupati Banyumas. Karena itu pihaknya juga mengajak masyarakat untuk menumbuhkan minat baca. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, Dinas Arpusda, Joko Wikanto mengatakan, gerakan membaca sudah menjadi pekerjaan rutin dinasnya yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat dan menambah literasi masyarakat. Namun upaya itu sangat lamban jika tidak dilaksanakan upaya-upaya khusus. Khusus kegiatan tersebut, PMK Banyumas sengaja menggelar di desa Karangklesem sebagai salah satu langkah untuk mendukung minat baca masyarakat di sana. Khusus kegiatan tersebut, PMK Banyumas sengaja menggelar di desa Karangklesem dengan tewa gerakan Banyumas sengaja. Itu sebetulnya pekerjaan rutin kami yang mana setiap harinya kami dengan tiga armada kita mengunjungi desa di Banyumas untuk mengenalkan, mendekatkan sehingga betul-betul yang namanya Banyumas untuk membaca khususnya adalah adik-adik kita baik di SD maupun masyarakat umum bisa lebih mencintai buku. Karena perlu kita sampaikan di sini buku adalah jendela dunia. Ilmu didapatkan dari banyak membaca. Nah pada pagi ini sengaja memang kegiatan ini dipusatkan di desa Karangklesem tepukunceng, menjadikan masyarakat di sekitar desa tersebut akan betul-betul sadar bahwa buku itu adalah sumber sukai ilmu. Dari Banyumas, Damarno Rani Satli TV mewartakan.